Intro Perjalanan kasus Dugan Tindak Bidang Korupsi dan Nahibah Komite Olahraga Nasional Indonesia telah sampai pada penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi sebagai tersangka. Selain Imam, Miftahul Ulum, asisten pribadi Minpora juga ditapkan sebagai tersangka. Pertapan tersangka Imam Nahrawi dan staf pribadinya merupakan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Awalnya KPK menjerat lima tersangka, Ending Fuad Hamidi, Joni E. Awuy, Mulyana, Adi Purnomo, dan Eko Trianto. Pada April 2019 lalu, Minpora Imam Nahrawi sudah diperiksa sebagai saksi dan dibintai keterangan dalam sidang dengan terdakwa Ending Fuad Hamidi. Menpora Imam Nahrawi juga pernah menjadi saksi dalam persidangan dugaan suap dana hibah ke Menpora kepada Konyi untuk tiga orang terdakwa, yaitu Mulyana, Adi Pramono, dan Eko Trianto. Dalam persidangan terkuak fakta bahwa Menpora mengakui telah menandatangani proposal kegiatan yang diajukan Konyi kepada ke Menpora. Namun Imam Nahrawi tidak mengetahui secara detail apa tujuan isi proposal yang ditandatangannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Membantah telah menerima dana hibah sebesar 26 miliar rupiah. Saya amin bahwa tidak ada perintah saya kepada siapapun, termasuk para miftahul ulum, untuk meminta sesuatu dan tidak pernah menerima sesuatu. Dan ini menjadi tambahin saya yang selama ini cukup banyak diberitakan. Karena kepada sekali lagi, kepada keluarga, masyarakat, Nahratul Ulama yang sempat tadi saya klarifikasi juga bahwa tidak ada penerimaan dan tidak ada sesuatu apapun yang diberikan oleh saudara sahabat. Kami di, untuk menutama reno dan tujuan, saya sudah tambahin di bawah sumpah di pengadilan ini. Meski demikian, Jaksa Penuntut Umum membeberkan adanya aliran uang sebesar 11,5 miliar rupiah keasisten pribadi Mempora, Miftahul Ulum, dan staf protokoler Kemenpora RI, Arief Susanto, yang diduga uang tersebut mengalir ke Mempora Imam Nahrui. Ending dan Joni sudah difonis bersalah dengan hukuman masing-masing 2 tahun 8 bulan dan 1 tahun 8 bulan penjara. Sedangkan tiga lainnya masih menjalani persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan. Ya, kembali bersama kami tadi sudah kita simak paket pembuka di segmen kedua ini ditegak di Dabika, Previsi Undang KPK, dan Undang-Undang yang baru sudah disahkan. Ini lembaga antiraswa yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan. Ini menetapkan lagi satu tersangka, let's say, kelas kakap, menteri aktif, seperti itu. Dan Anda mungkin sudah mengikuti beritanya dari semalam sampai hari ini. Nah, kalau bicara, ya nantilah kaitannya. Apakah ini ada yang bilang ini taringnya KPK setelah disakiti, seperti itu. Tapi saya ke Bang Misbah dulu, sebelum saya ke item itu Bang Misbah. Tadi balik bahwa ada dana operasional, KONI ini ya, Hiba ini yang let's say sudah dibilang, di awal sudah berkali-kali KPK mengingatkan bahwa disini rentan penyalahgunaan. Nah, kalau dari tadi yang Bang Yusuf menjelaskan, let's say perangkat hukumnya jelas. Kenapa proses ini masih bisa rawan atau tadi ada celah untuk orang korupsi, Bang? Ya, dana hibah ini memang punya banyak titik-titik kelemahan ya. Titik kelemahan. Ya, meskipun tadi secara prosedur itu sudah dijelaskan oleh Mas Yusuf, bahwa Kemenpora sudah mengikuti prosedur secara formal, itu sudah dijalankan. Tetapi berdasarkan pengalaman fitra ya, di dalam melihat atau menganalisis dana-dana hibah itu. Yang pertama, modus operandi yang selalu dijalankan untuk penyalahgunaan dana hibah itu, pertama markup anggaran. Markup, oke. Yang kedua, biasanya penerimanya fiktif. Penerimanya fiktif, oke. Kalau yang ketiga, dengan penerima fiktif, otomatis LPG-nya fiktif. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah ada komitmen fee yang diminta oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Nah, kalau kasus Kemenpora ini, saya melihatnya... Komitmen fee kan? Ada katanya disebutkan. Satu, ya. Komitmen fee itu yang diduga. Yang kedua, anggaran ini kan melonjak cukup fantastis. Mulai dari 7 miliar, kabarnya, menjadi 47 miliar. 47 miliar. Nah, ini peningkatan ini sebenarnya sudah bisa dijadikan indikasi bahwa ada sesuatu di situ. Oke. Ada sesuatu yang harus ditelisik di situ. Nah, ini juga selain peran Kemenpora sebagai pemberi hibah dan KONI sebagai penerima hibah, ini kan dibahas di dalam DPR RI. Nah, ini juga nanti saya minta KPK juga mengusut sampai ke sana. Seperti apa peran DPR dalam pembahasan anggaran dana hibah ini. Karena ada lonjakan yang sangat fantastis di situ. Dana 7 sampai menjadi 47 miliar. Nah, ini juga kayak kasus hambalang kan? Ada meskipun itu anggaran multi-year misalnya, tapi itu terjadi peningkatan penganggaran yang fantastis juga. Nah, di situ sebenarnya bisa diindikasi, kita bisa melihat indikasi adanya penyimpangan-penyimpangan itu. Masih indikasi. Masih indikasi. Berarti dengan kata lain, kalau dari statement Bang Misbah tadi, akan melebar dong ini. Bisa. Bisa jadi. Ada yang baru-baru lagi. Nah, kalau kita lihat ini kasusnya Bang Misbah dan juga Bang Misbah, ini kan dari proposal tadinya kan, ditolak. Karena akan digunakan di 2019, sementara ini proposalnya baru diajukan. Seperti akhirnya Sekjen Kon ini meminta lah tadi, jalur khusus untuk menghubungi Pak Imam kan, untuk kelihatannya menggolkan ini. Nah, kalau dari proses cerita ini Bang Misbah, sebenarnya memang sudah jelas bahwa indikasi memang tadi bahwa kalau proposalnya ditolak karena waktu yang mepet, lalu minta jalur khusus untuk berkomunikasi dan akhirnya goal proposalnya. Anda bisa menjelaskan bahwa memang ya ada praktek tadi, korupsi di sini. Iya, kalau melihat dari proses itu sebenarnya kan ada indikasi mengarah ke sana. Bahwa deal-deal itu dilakukan meskipun itu tidak dilakukan sendiri oleh menteri. Tetapi melalui asistennya atau melalui orang lain yang itu hampir dipastikan itu sepengetahuan menteri. Karena ujung-ujungnya adalah Menpora menandatangani proposal tersebut. Nah, indikasi bahwa Menpora menandatangani proposal tersebut kan sebenarnya bisa dibaca bahwa beliau sudah tahu isi dan konten dari proposal tersebut. Jadi, kalau tadi dinyatakan bahwa oleh Pak Imam Menahrawi bahwa dia tidak mengetahui isinya, ini ya sangat disayangkan beliau menandatangani proposal yang disampaikan oleh Koni, tetapi tidak tahu isinya. Oke, Bang Yusuf. Kalau kembali lagi terkait ini Bang, ternyata celam masih ada bicara tadi walaupun tadi prosedurnya sudah sudah jelas segala macam. Nah, kalau dari Kemenpora sendiri bahwa praktek-praktek tadi, kedekatan, ada commitment fee, ada let's say push dari Koni, misalnya kalau proposal sudah ditolak tapi tetap ngotot. Nah, Anda sendiri punya jawaban nggak soal ini? Saya rasa dalam konstruksi yuridis formal, sebetulnya istilah commitment fee terus percepatan melalui jalur-jalur ini dalam hal bantuan pemerintah memang tidak ada. Sebetulnya secara legal formal, artinya bagaimana ketika proposal itu tentu setelah memenuhi ketentuan prosedur petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh pejabat penanggung jawab, tentu diproses dan sepanjang alokasi anggarannya ada. Itu yang dalam ketentuan bantuan pemerintah. Ini saya sedikit agak mungkin konstruksinya meluruskan antara maknanya hibah dengan bantuan pemerintah. Kalau dalam konstruksi hibah, biasanya kan alokasi anggaran itu dibahas di tahun sebelumnya, bisabjek penerima hibahnya sudah jelas. Misalnya untuk anggaran 2019, KONI sudah dibahas di 2018 akan menerima berapa? Di 2019? Subjeknya sudah jelas. Sehingga nanti tinggal membuat NPHD, Naskah Perjanjian Hibah. Kalau terkait bantuan pemerintah ini, ini adalah program yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga yang mengacu kepada PMK 173 2016. Jadi ketika proposal di anggukan di tahun anggaran berjalan 2018, kemungkinan sepanjang memenuhi persyaratan tadi yang ditetapkan dalam petunjuk teknis, itu bisa disalurkan juga di 2018. Bisa? Bisa disalurkan dan itu mekanisme bantuan pemerintah. Persoalannya, apakah di dalam proses ini diketemukan praktek-praktek tentu ini kita hormati, sepenuhnya adalah proses penegakan hukum yang tentu ini kita semua warga negara sesuai dengan asas negara hukum harus kita hormati. Itu yang pertama. Nah yang kedua, di dalam dana bantuan pemerintah ini, sesungguhnya kementerian pemuda dan olahraga dan KL lain ada instrumen pengawasan. Di antaranya sesuai dengan PP60 2008 ini, kita melibatkan AFIP untuk mensupervisi. Ada juga peran BPKP dan ada juga peran TP4 di dalam hal contoh kemarin Asian Game. Asian Game kita alokasi dana bantuan pemerintah misalnya kepada KONI untuk pengawasan dan pendampingan. Sesungguhnya kita sudah mintakan juga supervisi dari aparat pengawas internal maupun eksternal. Jadi dari sisi perangkat regulasi sebetulnya sudah dipenuhi. Hanya saja kan praktek-praktek invisible hand ini tentu semuanya dalam ranah dan kewenangan tim penegak hukum untuk menemukan dan mencari. Ya tentu kita harus menghormati. Nah Kementora akan kooperatif terhadap hal-hal yang dimohonkan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. Oke Bang, tapi kalau bicara komitmen fee itu tidak ada ya Bang? Ada tradisi ya? Ya kalau diatur di dalam regulasi jelas tidak mungkin dituangan. Bahkan di situ di dalam bantuan pemerintah itu diatur kelebihan jasa giro termasuk kelebihan dana bantuan misalnya diberikan oleh penerima bantuan lebih itu sesegera mungkin harus di setor kekas negara menjadi penerimaan negara bukan pajak. Itu clear di dalam petunjuk teknis kita jadi seandainya kita bantu 40 miliar dibuat dalam perjanjian kerjasama setelah penerima bantuan itu melaksanakan kegiatan ternyata ada sisa dana bantuan termasuk karena dana masuk rekening ngendap jasa giro nya ini harus dikembalikan. Memang aturannya tegas di dalam PMK. Baik Bang Misbah ya itu teknis lah ya. Kalau teknis ya saya setuju pasti prosesnya akan sangat hati-hati. Nah tapi bicara let's say birokrasi adat Bang ya bahwa ada commitment fee ketika satu proposal atau apa let's say goal akan ada uang terima kasih. Nah Anda melihat bahwa ini juga tidak lepas bahwa sebenarnya di tubuh Kemenpora sendiri ada tradisi seperti ini yang ya secara tidak langsung ya akhirnya ya terus berjalan seperti itu. Ya kalau saya pikir tidak hanya Kemenpora ya tapi ini hampir menjadi budaya di kementerian maupun di tingkatan daerah bahwa commitment fee itu dianggap wajar. Say thanks lah makasih gitu kan. Tapi kalau kita kan makasih nih Mas Juno minum dulu kalau ini beda ya makasihnya ya. Ya makasihnya beda itu kan gratifikasi kan ada parameternya tapi nah itu yang menjadi konsen KPK selama ini karena commitment fee itu kan sekarang ini susah sekali dibuktikan secara langsung melalui transfer dana misalnya. Ya sekarang sudah makin pinter Bang. Sudah makin pinter Bang makanya mau tidak mau harus menggunakan OTT gitu ya. Nah karena disitulah instrumen KPK untuk tidak langsung pelaku di lapangan. Jadi langsung ketahuan bahwa ini terjadi transaksi sekian miliar misalnya atau sekian juta mungkin awal-awalnya belum sampai hitungan miliaran tetapi dari situ kemudian bisa dikembangkan. Jadi saya pikir KPK ke depan ini tetap harus diperkuat dari aspek. Iya ini nih yang ikut demo kemarin kali ya. Nah tapi kalau saya ke Bang Nisbah lagi juga sebentar Bang Nisbah ya. Ini menarik bahwa ada anggapan di publik bahwa ya terkait revisi kemarin ya KPK seperti ditekan tiba-tiba bang langsung ini ada satu menteri aktif gitu ditetapkan tersangka. Ya menurut Anda kalau ada asumsi bahwa ini ibaratnya balas dendam tapi KPK sendiri sempat menyatakan bahwa ini kan proses sudah lama cuman memang nunggu waktu aja. Nah tapi momentum seperti ini salah gak sih kalau publik punya anggapan seperti itu bahwa ini taringnya KPK nunjukin bahwa kemarin kan mereka ya dipaksa untuk merima undang-undang yang baru nih. Gimana? Saya yakin KPK sudah punya taring dari dulu ya baik itu melalui OTT dan ini kebetulan yang terkena adalah Menpora. Jadi kalau kita lihat proses dari Desember 2018 itu kan prosesnya sudah sangat jelas gitu bahwa sudah ada yang diduga kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan sudah mendapat apa sudah dihukum ya? Sudah diputus. Jadi ada beberapa orang misalnya Sekjen Koni, Benda Arakoni terus dari dua staf Kemenpora. Jadi ini momentumnya memang kebetulan aja seperti itu ya? Nah itu proses yang panjang ya sebenarnya bukan ujuk-ujuk ya bukan mendadak. Kemudian KPK ingin menunjukkan taringnya karena kemarin dalam tanda petik dihabisi gitu ya melalui pemilihan komisioner KPK maupun revisi undang-undang KPK gitu ya. Tetapi ya publik bisa saja menilai seperti itu apalagi sekarang juga pertarungan untuk mengisi posisi menteri ini juga sedang berlangsung kan. Jadi kalau bacaan saya ini bisa jadi pertarungan di internal partainya Pak Imam Nahrawi atau bisa juga serangan-serangan dari partai lain. Bisa saja publik membacanya seperti itu karena sebentar lagi akan ada penetapan menteri baru misalnya. Nah ini kan pertarungan-pertarungan seperti itu juga sekarang ini bisa saja publik membaca seperti itu. Oke baik kita jeda dulu bagi sebuah misbah tetap bersama kami di Indonesia bicara.